Ketua Partai Gerindra Kota Sukabumi pada hari Raya Idul Adha kemarin melaksanakan pemotongan hewan kurban berupa satu ekor sapi 14 kambing dipusatkan di tiga tempat dapil tiga kecamatan Baros Ciberem dan Lembur Situ Hewan kurban yang disalurkan di tiga wilayah kecamatan itu untuk warga masyarakat yang terdampak COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat Selain daging kurban yang disalurkan untuk masyarakat ketua Partai Gerindra Kota Sukabumi DDR Wijaya ini membagikannya juga kepada kader pengurus dan sayap Partai Gerindra dalam hal ini Perempuan Indonesia Raya atau PIR Dalam kesempatan itu Deddy menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran pengurus kader partainya memupuk rasa semangat dan kecintaannya kepada Partai Gerindra serta menjaga solidaritas guna menjaga dan memperkuat jaringan partai di tingkat ranting atau kelurahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Idul adha yang bertepatan yakni 10 Jul Hijah atau jatuh pada tanggal 20 Juli tahun 2021 Peristiwa kurban yang dilakukan memiliki makna di dalamnya dan sangat dianyukan untuk ubat Islam untuk berkurban Seperti kita ketahui bersama bahwa tujuan kurban bersyukur atas nikmat hidup yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita Kurban cerminkan sikap patuh dan taat sebagai saksi amal dihadapan Allah SWT Menguatkan solidaritas dan meneladani kesabaran kecintaan keluarga Nabi Ibrahim AS kepada Allah SWT Kami DPC Partai Gerindra Kota Sukabumi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah Minda Aydin Wal Faidin Semoga di masa surit ini kita diberikan kesabaran, kekuatan, dan kesehatan Amin, Ya Rabbul Alamin Terima kasih Memang apa yang disampaikan Kang Deddy tidaklah berlebihan seperti yang terlontar dalam pembicaraannya Melakukan kurban di hari besar Idul Adha ini memiliki makna di dalamnya dan sangat dianjurkan umat Islam untuk berkurban Seperti yang kita ketahui pada umumnya bahwa tujuan kurban bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT seperti diantaranya kita diberi sehat dan rejeki yang mencukupi Kurban itu sendiri mencerminkan sikap yang patuh dan taat atas perintah Allah juga sebagai saksi amal kita dihadapan Allah SWT pada hari akhir dan menjalankan kesabaran dan kecintaan keluarga Nabi Ibrahim AS Salam Ungkap Deddy Semoga masa sulit ini kita selalu diberikan kesehatan dan kesabaran serta rejeki yang berkah Di sela-sela acara penyembelihan hewan Deddy dan atas nama Partai Gerindra Kota Sukabumi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1.442 Hijriah mohon maaf lahir batin Dari Kota Sukabumi Jawa Barat Kontributor Berita 7 Rahmat Joko Terima kasih telah menonton!